yo what's up guys kembali lagi di setiawanway nah kali ini guys kita masuk ke afiari lagi guys nah ayo kita cek cek ini kemarin tuh kita habis masukin gelodokan baru guys nih ada 1 2 sini tiga kenapa kita tambahin gelodok ya karena ini guys kan disini ada burung-burung besar itu ada berapa ya cucak cuca ijo satu pasang cucak kopi satu pasang terus cuca jenggot satu pasang murainya satu pasang jadi ada empat pasang guys kalau gelodoknya cuman ini kurang mereka kemarin saling berebut guys walaupun belum belum mau berkembang ya belum mau bertelur tapi nyatanya mereka ini berebut lodok yang ini ini baru ini sudah diincir sama si murai kemarin pas baru masukin murainya langsung masuk situ guys nah itu bekasnya cucak ijo kemarin bekasnya cucak ijo kemarin akhirnya ditinggalin guys kenapa karena ya kemarin ini sih cucak jenggot masuk ke situ cucak kopi juga masuk ke situ nah ini ini gelodokan yang kemarin di ujung di ujung sana nah disini kemarin disini udah kita pindah lagi karena disitu burung kayaknya pada enggak mau ini enggak mau nempatin kita pindah guys kita pindah ke ini yang tadi itu biar mereka kayaknya itu mereka cari ini sih tempat yang secuk rindang terus kelihatan alami gitulah nah nih kan kalau dilihat-lihat sudah ada pohon angkurnya udah nyampe sini jadi mereka seneng ini seneng di tempat-tempat yang keduh begini walaupun sudah ketutupan begini tapi belum kelihatan alami karena ini sih kurang pohon yang di sana makanya masih kurang alami nah kalau disini udah kelihatan seger udah enak dipandang gitu loh jadi burung-burung juga nyaman nah ini pohon pelem ini juga udah mulai dibuat tidur kalau malem ini kelengkeng juga dibuat tidur ini kayu ini sih kemarin pertama kali pohon yang ada di aviaria ini guys bukan pohon sih mantan pohon jadi jadi dia apa tuh namanya eh kayu ini pohon nangka kita cek ya guys yang kemarin belum ada yang pegang ini masih sarang yang bawaan lama terus ini yang dimurai coba cek udah dibikin belum kayaknya juga belum ya guys nah kalau yang ini ini malah ada semut ini ternyata juga belum ada yang ini semua guys belum ada yang ditempatin semua kayaknya burung-burungnya ini masih kurang ini lagi masih kurang nyaman lagi mungkin kalau pohon nanggur ini sudah ketutup semua kayaknya mereka ini deh nyaman guys ya semoga aja sih harapannya kedepannya ini mereka semakin nyaman soalnya kita sudah tambah-tambah pohon lagi biar banyak biar kelihatan rindang tuh nah dan mungkin juga ini guys kalau kalian bikin aviari di atap rumah itu ya resikonya ini apa kalau pas bukan musim penghujan posisi tanahnya itu pasti kering ini guys ini kan bukan tanah ya ini cor-coran ya jadi kalau misalkan ini kalau misalkan ini tanah kalau kalian buat aviari di bawah ini kan tanah jadi lebih ini kelembapannya itu lebih terjaga jadi kalau seperti ini tuh harus diperhatiin ininya guys untuk faktor kelembapan kandang soalnya kalau terlalu kering suhu suhunya itu juga terlalu panas jadi burung-burung pada kepanasan kalau mereka kepanasan juga mau bertelur gak nyaman guys ini juga kita coba siapin ini lagi tambahan-tambahan bahan buat sarang ini kemarin daun cemara yang kering guys nggak beli ini ya ini kemarin kita cuma cari aja di ini kebun cemara ya naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara nah ini ini daunnya nyanyi ini jaman kecil guys nostalgia dikit lah ini ini akan kita taruh di ini aja guys di sini ini temen-temennya banyak nanti biar burungnya ambil sendiri kalau diteruh tempat lain ini kering eh kering lembab terlalu kena hujan jadi kita taruh situ aja kita taruh di sini juga ya guys cuca-icu kan biasa di sini dia biar ini biar dia ngambil-ngambilin ini juga disini siapa tahu dia mau bersarang di situ ya oke guys segitu aja dulu untuk aviarinya jadi nggak bisa bahas banyak-banyak soalnya juga kurang keterbatasan tempat juga ya sih kalau aviarnya itu luas kita bisa keliling-keliling aviari guys nah ini cuma satu menit aja udah bisa kelilingin aviari ya apalagi sih ya baru baru kecil ini besok kalau sudah besar kita bisa keliling-keliling lebih jauh lagi guys semoga aja kita bisa bikin aviari yang lebih besar terus ya bagi kalian yang suka nonton aviari bisa lebih puas walaupun cuma lewat nonton kalian juga bisa datang sendiri guys kita juga sering-sering untuk cara perkembang biakan burung jangan lupa subscribe-nya ya guys biar nanti bisa buat bangun aviari yang lebih besar oke terima kasih jangan lupa like dan share video kita guys oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aviari atap rumah salam salam aviari guys bye